Pemirsa Presiden Joko Widodo meresmikan rumah susun Pasar Rumput di Jakarta Selatan. Peresmian ini sekaligus dengan kios dan fasilitas penunjang lainnya di rusun tersebut. Presiden Joko Widodo menjelaskan rusun yang dibangun sejak tahun 2016 ini menjeniakan fasilitas pasar bagi masyarakat yang berisi ratusan kios dan sejumlah fasilitas sosial dan umum. Rusun Pasar Rumput senilai Rp970 miliar ini dibangun dengan konsep campuran sebagai hunian sekaligus fasilitas penunjang. Tak hanya memiliki fasilitas lengkap, Presiden Joko Widodo mengklaim rusun ini juga sudah dilengkapi dengan layanan dan sistem transportasi yang terintegrasi dengan Moda Transjakarta hingga menuju duku atas. Transportasi ini untuk memudahkan penghulinya dalam melakukan mobilitas. Rusun Pasar Rumput ini dibangun dengan biaya Rp970 miliar. Menjadi istimewa karena dibangun dengan konsep next-use development. yaitu tidak hanya rusun yang berfungsi sebagai hunian berupa 1.984 unit tipe 36 yang ada di lantai 4 sampai lantai 25, tetapi juga rusun ini dibangun di atas pasar dengan ratusan kios pasar dan ros di lantai 1 dan lantai 2, serta pacar Rusia dan pacar umum yang lantai. Presiden Joko Menyebut, rusun Pasar Rumput nantinya juga bisa menampung warga yang terdampak normalisasi sungai Ciliwung.